Demokrat DKI Jakarta menegaskan tak lagi mendukung baca pres Anies Baswedan dalam ajang Pilpres 2024. Yaitu Demokrat DKI Jakarta telah berjibaku mendukung dan berupaya memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Demokrat Jakarta, Mujiono. Diketahui Mujiono melantik pengurus ranting se-Jakarta Barat secara serentak di Gorotanjung Duren-Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Minggu 15 Oktober 2023. Dalam kesempatan tersebut, Mujiono menugaskan seluruh pengurus ranting untuk memenangkan Partai Demokrat dan baca pres Prabowo Subianto. Mujiono menyebut semangat kader Demokrat harus semangat dalam melakukan kerja-kerja politik di tengah masyarakat. Meski masif melantara mendapat gempuran dari media sosial, namun keberadaan kader Demokrat harus terus berada di tengah masyarakat. Mujiono meyakini hal itu akan membawa kemanangan yang besar. Seperti diketahui Demokrat telah masuk ke dalam tiga besar partai besar. Hal itu diketahui dari berbagai lembaga survei. Meski demikian, Mujiono menyatakan potret perolehan suara Demokrat jangan sampai hanya berada di atas kertas. Mujiono menegaskan perjuangan memenangkan Demokrat masih panjang. Pihaknya berharap jumlah suara di tempat pemungutan suara atau TPS lebih banyak dari dua pemilu sebelumnya. Atas hal itu, Mujiono menyatakan akan melakukan serangan udara maupun darat untuk memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Jakarta Barat yakni Wita Susilowati menyatakan seluruh pengurus ranting di Jakarta Barat semakin solid untuk memenangkan baca pres Prabowo Subianto. Susilowati meyakini sosok Prabowo memiliki komitmen kuat dalam menjalankan 14 agenda perubahan yang disodorkan Partai Demokrat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.